Hai assalamualaikum salam sehat YouTube ketemu lagi dengan Radal05 kali ini saya akan menunjukkan cara pasang laser dioda pada tegangan 3,3 volt 5 volt 6 volt dan 12 volt karena adanya permintaan dari salah satu viewer saya dioda laser seperti ini ini harganya sekitar 3000 rupiah per buah dan kalian perhatikan pada laser dioda ini sudah ada resistor yang dipasang secara seri besarnya 33 Ohm dan ini akan saya pasang pada motor sebagai lampu rem 12 volt kalian perhatikan nyalanya laser dioda ini perhatikan ini meter pengukur arus dioda laser dan ini meter pengukur tegangan jadi spesifikasinya laser dioda ini bekerja pada tegangan 3,3 volt dengan arus 30 miliampen bagaimana bila kita ingin menggunakan tegangan selain 3,3 volt semisal 5 volt atau 12 volt sebelumnya saya mengharapkan dukungan kalian dengan cara mensubscribe channel kita bila kalian ingin berlangganan secara gratis klik yang berlama lonceng oke umumnya laser dioda tipe ini mempunyai spesifikasi tegangan 3,3 volt dengan arus kerjanya antara 25 miliampen sampai 40 miliampen tapi untuk amannya kita atur saja pada tegangan kerja 30 miliampen saja bila saya gambar rangkaiannya seperti ini resistor 33 Ohm baru dioda laser oke saya contohkan saja bila kita menggunakan tegangan 5 volt maka kita harus tambah resistor secara seri besarnya 5 volt dikurang 3,3 dibagi 30 miliampen didapat sekitar 56,67 Ohm jadi bisa kalian gunakan resistor 68 Ohm dengan cara perhitungan yang sama bila kita menggunakan tegangan tegangan 6 volt maka resistor yang digunakan sebesar 100 Ohm untuk 9 volt kalian bisa hitung sendiri bila kita menggunakan tegangan 12 volt maka airnya 300 Ohm atau 330 Ohm Oke saya contohkan saja yang sudah saya seri dengan resistor 330 Ohm jadi tegangan inputnya 12 volt mudah bukan Oke sekian praktek saya kali ini bila ada yang ingin kalian tanyakan kalian komentar saja pasti saya balas terima kasih telah berkunjung wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton